Intro Salam sehat sahabat satu pena dimanapun anda berada Senang sekali saya Amelia Fitriani bisa kembali menyapa Sahabat dimanapun di rumah, di kantor atau di perjalanan nih Dalam program ngobrol bareng penulis Ini adalah sebuah program persembahan dari pertumpulan penulis Indonesia Satu pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat Dengan para penulis, dengan kreator, dengan tokoh Dan serta ide-ide besarnya, pengalamannya, kisah masa kecilnya Dan juga cerita-cerita menarik yang barangkali selama ini belum pernah diungkapkan Dan pada episode kali ini saya senang sekali bisa ngobrol nih Dengan seorang tokoh yang saya kagumi Dan penasaran juga sih sebenarnya saya bagaimana sih Ibu yang satu ini tumbuh besar Dan dilahirkan dan tumbuh di keluarga yang luar biasa Punya nama harum bagi Indonesia Siapa sih Abang? John, boleh dong dikenalin Ya Amelia, saya juga mengagumi tokoh kita ini Bukan hanya tokoh ini, tapi sekeluarganya ya Mulai dari ayahnya ya Sampai dengan anak-anaknya Dia adalah Ibu Gemala Hatta Anak dari Bapak proklamator, salah satu proklamator kita Yang lebih dikenal dengan panggilan akrabnya Bung Hatta Nah Ibu Gemala ini akan kita wawancarai tentang kepenulisan tentu saja Pertama adalah Ibu Gemala penulis juga, tapi penulis buku teks Kalau menurut saya menulis buku teks itu jauh lebih sulit ya dibanding nulis serpen Kemudian kita juga akan mengulik bagaimana Bung Hatta menulis Mungkin ada cerita-cerita tersembunyi yang belum diketahui publik Kita minta Ibu Gemala menceritakannya Dan harus dicatat juga Ibu Gemala ini adalah seorang ahli medical record ya Mengepalai kayaknya organisasi medical record itu sampai se-Asia Atau apalah saya baca, nanti Ibu jelaskan aja Dan satu-satunya orang yang mewakili dari Indonesia kali ya Di heart organization yang terkait dengan medical record Dan itu katanya susah sekali masuk ke situ Kita temui aja Ibu Gemala, apa kabar Bu? Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera Halo Pak Jok, halo Amir yang cantik, apa kabar? Waalaikumsalam Kabar baik Baik, terima kasih saya diundang ke suatu kehormatan Bisa ikut gabung dengan orang-orang hebat, luar biasa, mantap Mantap Ibu Gemala ini gak kelihatan nih usianya ya Ah udah 71 saya Udah 71 saya Sudah 71 Bapak Iya tapi kayak umur 50 aja nih Sayang, lebih tua kayaknya Gak usah mikir usia Gak usah dipikirin Bu, terima aja ya Iya Lagi sibuk apa ini Bu? Kebetulan banyak yang saya lagi lakukan dan ada hobi baru Jadi saya ikut reiki Jadi Alhamdulillah tahun lalu saya kebut sehingga saya sudah jadi master reiki Apa itu Bu reiki? Ceritakan sedikit dong Nah ini dia panjang ceritanya Jadi kebetulan master saya atau guru suhu saya itu Grandmaster Remy Dia sebetulnya seorang Angkatan Darat Ya seorang general juga bintang berapa saya lupa Tetapi beliau sangat aktif dengan memberi latihan untuk kita semua generasi Indonesia Anak-anak siapalah tua muda Lansia bahkan kawan saya 80an ikut reiki Nah jadi kita itu harus bisa mengatur ada energi positif dan negatif dalam diri kita Jadi Tuhan memberikan manusia itu energi Penciptanya itu orang Jepang Tetapi ditelorkan ke dunia dan Pak Grandmaster Remy ini Orang Minang tapi lama di Malang Jadi tinggal aja di Pondok Indah Logatnya sudah Logat Malang bukan Logat Minang lagi Sudah hilang nih Minangnya Dan satu keluarga sangat aktif dengan reiki Nah jadi kami diajarkan untuk bisa mengendalikan emosi Jadi energi positif, energi negatif Jadi energi positif datang kita terima dengan baik Dan energi negatif kita keluarkan Jadi orang-orang yang marah bisa lebih sabar Dan kita juga harus memberikan gerakan energi kita Kita kirimkan ke orang-orang yang mungkin bermasalah Dengan banyak energi yang kita terima Ada macam-macam jenis energi Istilahnya di attunement Attunement itu berarti kita dialiri energi oleh Grandmaster pada diri kita Tapi harus untuk nilai baik bukan untuk nilai jahat Jadi kita mendorong orang sakit menjadi sembuh Kita mendoakan dengan cara mengirim energi Jadi kalau Bapak sakit di New York Bisa kami kirimkan energi Dan biasa antara jam 9 sampai jam 10.30 itu kami rame-rame Para Grandmaster kirim energi Jadi orang yang sakit Itu bisa tersembuhkan dengan kuasa Jadi nomor Ibu Gemala harus saya simpan ini ya Kalau saya butuh energi saya telepon Dan ini gratis Bapak Kita bekerja secara Apa namanya Demi menolong sesama man Panjang lah ceritanya panjang Bisa lihat di dalam Bisa lihat di dalam Youtube Tapi singkat kata begitu Jadi kita membantu sesama orang Bagaimana caranya mereka yang sakit Sakit itu ada dua kan Sakit medis dan non medis Tapi yang kita gerakkan itu Supaya dengan kuasa Allah Bisa menjadi sembuh Itu aja intinya Gak berminat ditulis Bu Kenapa? Gak berminat untuk dituliskan Reiki itu Oh banyak sudah sebetulnya Sebetulnya di dalam grup kami ini Juga ada cucunya dari Haji Agus Salim Ada dua orang cucunya Haji Agus Salim Dan beliau juga rencana Mau membuat semacam usaha Yang membantu sesama manusia Antara lain dengan donor darah Kita bantu Kemudian kita juga bisa Mengajarkan pada mereka Begitu Itu rencananya Jadi ada program kerja Yang sedang kami susun rame-rame Ini lucu juga ini ya Berkegiatan Anak Anak proklamator Dengan cucu Agus Salim Kemudian lagi Orang-orang tua mereka berkawan Cucu dan anaknya berkawan Iya Betul Jadi karena kita kerja Untuk demi kemanusiaan kan Jadi insya Allah berhasil Banyak Bapak Banyak Apa kaitannya dengan Ibu? Mengapa tertarik itu? Apakah ada Misalnya terkait dengan Profesi Ibu Yang masih ada Kalau saya Saya juga Tai Chi Jadi saya ada reiki Saya juga belajar Tai Chi Dan setiap hari minggu Ada Kawan Instruktor Khusus datang ke Diponegoro Karena waktu itu covid ya Jadi adik saya gak mau Kalau banyak orang Takut ketularan Akhirnya kebablasan Tapi dari tahun 2000 Itu 2010 Saya sudah diajak Oleh Suhandaka Yang Senternya di Depok Artinya deket Deket Apa namanya Apa namanya Stasiun TV TVRI Apa itu? Stasiun Alam ya? Oh Stasiun Alam Iya Di Depok Jadi Dia mengajarkan Dan September lalu Kami juga ke pacet Sebelum Sebelum ada gempa Sebelum ada longsor Tapi setelah itu Rumah yang kami tempat itu Retak-retak Lantai dua Bagus sekali Dekat dengan gunungnya Jadi Itu kalau Tai Chi lain lagi Jadi kita seperti Agak meditasinya Juga ada Jadi Mendekatkan diri Pada alam Jadi alam itu Dekat sekali Padahal kalau dari rumah ayah Yang di Megamendung Itu jauh sekali Gunung Gede pangeranggo Dari rumah ayah Kelihatan di Vila Megamendung Tapi jauh Begitu di pacet itu Lebih tinggi lagi Dari pacet Itu sudah tidak ada Bangunan lagi Kami yang paling tinggi Itu rasanya dekat Jadi saya bikin foto Tangan saya menjulur ke depan Seakan-akan saya pegang gunung Enak millennial Masih kelakuan Ibu Belum diposting Ibu Diposting dong Supaya tidak Rada-rada gaul Soalnya punya cucu Ibu 8 tahun Ibu dapat tenaga Dari mana Kan 71 tahun Biasanya orang sudah Di rumah aja Ibu pasti Kesana kemari Ikut ini Ikut itu Energinya banyak sekali Enggak juga Padahal seorang males loh Pak Kalau udah sampai rumah Udah capek Rumah berantakan Abodo amat Sekarang buku-buku Sedang saya keluarkan Karena Pindahan dari Saya tahun 2017 Pensiun dari Kementerian Kesehatan Saya Masuk Kementerian Kesehatan Tahun 76 Saya pensiun Tahun 2017 Jadi Lama sekali Lebih dari 40 tahun Saya dinas Nah tapi Buku-buku kan banyak Aduh Jadi rumah saya Udah kayak gudang Jadi sekarang Saya lagi buang Dan kalau Saya lagi lelah Saya cuma pandangi Saja tumpukan boxes Saya bilang Kapan Saya mau selesaikan Kun Faya kun Belum jadi-jadi Kalau Bisa ada Apa Gin ya Pindahkan Pindahkan Sortir Sortir Jadi ya Sudahlah Sekarang Mesti Mata saya Lihat tumpukan Buku Terpaksa Saya bilang Kawan Jangan dateng ya Malu rumah saya Berantakan Gak pantas Begitu Kalau ayah kan Rapi Itu kemana Bu Sifat rapinya Dari ayah Kok gak nurun Ada hal-hal Tertentu Kita turun Tapi tentu gak bisa 100% Kalau dalam hal Menulis Diturunkan gak Ke ibu Kalau Bukan banyak Bukunya ya Oh Luar biasa Kalau Bapak Lihat buku Dari LP3ES Itu bahkan Emil Salim Itu Melihat Tulisan Bung Hatta Banyak sekali Beliau kan Sejak tahun Awal Menjelang 2000 Tahun 1995 Gak salah Mulai menjadi Tim dari Pensortiran Tulisan ayah Sampai terkagum-kagum Bung Hatta Menulis Luar biasa Banyaknya Jadi Banyak sekali Jadi Ada Tulisnya Cepat sekali Mungkin kayak Denny J.A Atau Teman-teman Yang cepat Nulis Begitu Tapi menulisnya Itu luar biasa Jadi ayah saya Itu Karbonnya Itu di Kepalanya Kepalanya Di konsepnya Di kepala Jadi pada saat Beliau menulis Itu sudah rapi Begitu ada Pak Huta Barat William Huta Barat Karena sekretaris Ayah ada dua Satu Pak Wangsa Satu Pak Huta Barat Kalau Pak Wangsa Wijaya Orang Sumedang Agama Islam Kalau William Huta Barat Orang Kristen Gereja Batak Karena beliau dari Tapanuli Nah itu Ayah sudah memberikan Konsep pada Om Huta Kita panggil Om Huta Dengan tulisan Ayah yang bagus Gaya orang dulu Tulisan tangan Tulisan tangan Tulisan tangan Tulis tangan Ayah merenung Apa yang mau ditulis Terus ayah tulis Dan kalau nulis itu Mengalir Begitu saja Jadi kadang-kadang Dari tepi Agak kejauhan Saya lihat Ayah menulis Nanti mikir sebentar Terus nulis lagi Nanti lihat buku lagi Apa yang diambil Terus dia cari Di perpustakaan Kalau dia ingat Sesuatu Diambil Dan kalau ada Sesuatu Di dalam buku Jadi misalkan Buku ini Kaitannya kepada Buku lain Itu tulisannya Di margin kanan Tipis sekali Jadi kalau kita kan Sekarang ada Pakai apa Kayak tap in Yang warna-warna Warni kan Bukan tulis gitu Enggak Kalau ayah Dengan tulisan Pakai Bukan pena Bukan Tapi pinsil HB yang tipis Tapi Bukan HB ya Saya kira Yang lebih tipis lagi Dengan tulisan Dan kalau saya Enggak plototin Itu tulisan Saya enggak begitu Bisa baca Apa yang ayah tulis Tapi biasanya Dia tulis dalam Bahasa Belanda Ini kaitannya Kepada buku Dengan tulisan Karangan siapa Halaman berapa Begitu Jadi pada Ayah buka Jadi kayak indeksnya Begitu Ayah buka Terus saya lihat Oh ini kaitannya Kesitu Terus dia tinggal ambil Di perpustakaan Di Diponegoro itu Banyak sekali Pak Emil Salim Dan juga banyak orang Bilang penulis Ter Jadi semacam Apa ya Pejabat atau politikus Yang di Indonesia Yang paling banyak Menulis itu Adalah Bung Hatta Karena tulisannya Begitu banyak Baik yang dalam Bentuk buku Ataupun yang bentuk Teks-teks ya Itu banyak sekali Dan bahasa beliau kan Mau bahasa Perancis Mau bahasa Jerman Mau bahasa Belanda Bahasa Inggris Atau bahasa Minang Sekalipun Dan bahasa Indonesia Pasti Jadi Luar biasa Nah itu Kita punya Dulu kita punya Pak Gustaf Dia Apituli Gustaf Apituli Ayah minta Dari perpustakaan Nasional Tidak salah Saya lupa Dia lama Dia siap sore Pulang dari kerja Dia kerja di kami Sampai menjelang maghrib Terus dia pulang Akhirnya dia pindah ke Australia Karena gaji di Australia Kan lebih banyak Dan Dia kerja di Entah Entah di mana ya Di Kanbera Gak salah Tapi saya lupa Apa tempatnya Mungkin sudah meninggal sekali Tapi orangnya baik sekali Orang Ambon Sangat sopan Sangat baik Dan Beliau yang menyusun Katalog di rumah Ayah itu Jalan Diponogoro 57 Tapi Kemudian Beberapa tahun yang lalu Arsip Nasional Juga Membuat buku besar Itu Untuk Apa namanya Kumpulan katalog Jadi tulisan Ayah Bukan Buku-buku yang ada Di perpustakaan Ayah Masuk dalam katalog Indok Nasional Dan itu Setiap buku ayah Sudah ada bandnya Jadi Dililit Dililit Pakai kode Katalog Begitu Jadi Misalkan Bapak Orang Ejam ada Atau Bapak Orang UI Atau Bapak dari Unpad Apa Uner Whatever Mau cari buku Ada dalam katalog Indok Nasional Oh ini bukunya ada Di tempatnya Bung Hatta Misalkan Bagaimana produktivitas Menulis seorang Bung Hatta Itu ditularkan Ke putri-putrinya Kalau ayah Itu punya Kedisiplinan Luar biasa Jadwalnya Setelah pensiun Jadi wakil presiden Itu Meskipun masih Dalam keadaan Dinas pun Itu selalu punya Jadwal menulis Sore Saya Waktu itu Ayah mengundurkan diri Kan tahun 56 Saya masih 4 tahun Jadi saya besar Di rumah Yang sekarang Jalan Diponegoro 57 Yang Mbak Amel Waktu itu juga Hadir Tetapi Waktu kecil Kami lahir Di istana wakil presiden Yang jalan Medan Merdeka Selatan 13 Sampai saya Sampai tahun 56 Nah jadi Ari-ari saya Ari-ari adik saya Tanamnya di istana Wakil presiden itu Kalau kakak metia Lahirnya di istana Jogja Yang salah satu Istananya Paku Amangku Buwono Di Apa namanya Lupa nama alamat Nah itu Gak jauh dari Istana Agung Nah artinya Pada saat saya Sudah besar Di jalan Diponegoro Ayah selalu Kalau maghrib Itu makan Bersama kami Setelah itu Ayah Masih naik Kalau ada yang Konsep yang Musimidik terang Ditulis Ayah pamit Sama kita Langsung naik Ke atas Menulis Tapi Pada saat Asar Asar itu Ayah Biasa baca Antara Jadi Setelah mandi Jadi sholat Kemudian sholat Asar Sebelum maghrib Ayah di atas Di ruangan Beranda atas Itu Ayah baca Antara Dan kemudian Lanjut ke Kamar kerjanya Di perpusakan Besar yang ada Di atas Jadi ayah Menulis Jadi Ada waktu Menjelang maghrib Sama Setelah itu Isya Tapi kalau Tidak ada yang Mau dia tulis Maka setelah Makan buah Bersama kami Terus Ayah tidur Begitu Jadi ayah Disiplin Jam 9 Setengah 10 Sudah Masuk kamar Tidur Terus Kemudian Pagi Bangun Dan aktivitas Seperti biasa Tapi kalau Ayah sedang Menulis Bisa Lewat dari Jam 10 Cuman Ayah tidak Mau tidur Terlalu malam Karena Sangat jaga Kesehatan Dan pagi-pagi Ayah sudah Orhibah Begitu Jadi Disiplinnya itu Luar biasa Makanya Waktu di Banda Nera itu Para buruh Penyamak Karet itu Pohon Karet Mereka bilang Nah itu Hatta Liwat Hatta Liwat Itu artinya Jam 5 Berarti Setelah Dia pulang Sudah jadi Jam Jadi Ayah jadi Badan jam Jadi Tidak ada yang Mengajari ya Keliatannya Memang Memang ibunya Luar biasa Mak gaik saya Itu orang yang Sangat santun Soleha Namanya juga Siti Saleha Dan orangnya Sangat manis Tidak pemarah Sangat Selalu senyum Manis orangnya Saya melihat Beliau Dia tegas Dan ayah Sangat hormat Pada beliau Sangat hormat Begitu Jadi Kalau bicara Sama ibunya Juga santun Dan kelihatannya Ibunya mendidik Anaknya juga Boleh Boleh Tidak Tidak Dan ayah Nurut Begitu Jadi itu yang Saya Jadi karena Karena itu Maka Terbak sampai Tua ya Tapi memang Sifatnya itu Memang ayah Patuh Meskipun Bung Karno Macem-macem Ayah tetap bilang Dia presiden saya Dia gak mau Membangkang Jadi PRRI Atau apa Ikut Permesta Segala rupa Tidak mau Tidak mau Ikut Dalam kompok Apa Indonesia Karena Ayah memang Cita-cita Indonesia Dari Sabang Sama Merauke Jadi kalau Ada friksi Harus diselesaikan Bukan terus Lari dari tanggung jawab Untuk mempersatu Nah jadi karena Sifat patuh Sudah terbawa Dari kecil Dalam hidupnya itu patuh Patuh waktu Patuh makan Patuh janji Semuanya patuh Jadi kalau Ditanya Kami menulis bagaimana Ya kami menulis Dengan Kehidupan Masanya beda Saya sama ayah Saya beda 50 tahun Jadi zaman kami Tentu berbeda Dan saya menulis Diselesa Kalau saya ada mood Nomor satu Dan kalau saya ada Kebutuhan Karena Menulis saya Bukan menulis Friksi Saya gak bisa menulis Friksi Tapi saya menulis Apa suatu hal Yang harus saya tulis Dan kalau sudah Masuk textbook Maka itu Kita tahu ada Apa yang masyarakat Sedang butuh Apa yang mahasiswa Lagi butuh Dan bagaimana Cara saya menulis Supaya bisa dicerna Dengan baik Jadi ada Ada keywordsnya Ya Jadi ada kalimat Tanya balik Kepada mahasiswa Nah dengan adanya Sekarang buku Bebas di pasaran Maka ini juga Pola belajar Juga berbeda Karena mahasiswa Sekarang bisa mencari Referensi Dari macam-macam Google Perform Kalau dulu kan Oh dia pegang Satu buku Untuk mempunyai Buku baru Dia harus beli Jadi seakan-akan Pandangan kepada Satu dosen Dianggapnya itu Maksimal Padahal tidak Dari kecil kan Kita selalu diajarkan Baca sesuatu Beragam Jadi Tapi ada orang Yang karena tidak Mau membeli buku Nah Jadi Sebagai dosen Maka saya mencoba Bagaimana Bertanya pada Mereka Kalian perlu Masukan apa Begitu Tulisan apa Apa yang belum Supaya Jangan saya udah capek Bikin buku Tiba-tiba Nggak ada yang mau baca Begitu Dan saya tahu Buku saya dibajak Setengah mati Pak di Jogja Udah bisa-bisa Ya dari Tapi Bu Gemala Kita tunda dulu Bicara dalam Buku teks Kita kembali Ke Bung Hatta Sedikit aja ya Itu apa Bung Hatta Pernah nulis puisi Nggak sih Ada Hollandia Jadi cerita Pada saat Dia masih Belasan tahun Dia jengkel Lihat bagaimana Tentara Belanda Di Bukit Tinggi Mengobrak-abrik Orang-orang Yang tidak Membayar pajak Jadi Dia sudah Menulis Jadi Cerita Riwayat Novel Cerita Lucu Nanti saya kasih Sama Mbak Amel Itu yang masuk Di dalam Buku LP3ES Kalau Anda punya Buku LP3ES Tapi intinya adalah Bagaimana Seorang perempuan Yang dikasih nama Hollandia Begitu Jadi Tapi dengan Maksud yang baik Begitu Jadi Dia melihat Jadi Kenapa Indonesia Dijajah Begitu Jadi Tapi dengan cara Seakan-akan Dia jatuh cinta Sama Laki-laki Lucu Oh dia menempatkan diri Sebagai perempuan Iya Jadi nanti Nanti saya kasih Lihat Jadi ceritanya itu Dia bikin romantis Dan ayah Bukan tidak bisa Tulis romantis Orang bilang Bunga tak aku Salah Banyak tulisan ayah Yang Kalau dibaca itu Bisa orang sedih Begitu Dan kalimatnya itu Ada satirnya juga Gitu ya Jadi lucu Begitu Tapi tidak Menyindirnya Tidak kejam Tapi Dengan cara yang Romantis Begitu Dan ada beberapa Dia tulis Jadi ada Volandia itu Ceritanya lucu Nanti daripada Saya salah menerangkan Lebih enak baca sendiri Nanti saya kirimin Saya pernah mendengar Bahwa Bung Hatta itu Kalau nulis puisi Suka pakai nama Samaran ya Nah itu dia Iya Ada Betul Itu penunjukan apa Apakah Peng Hatta itu Tidak Tidak enak Menulis Namanya sebagai Orang Nama Sebagai Aktifis Toko pergerakan Wakil presiden Nulis puisi Pakai nama Samaran Atau gimana Mungkin pada Zaman itu Banyak orang Pakai nama Samaran Kita tahu Multatuli Juga pakai Nama Samaran Jadi mungkin Itu kebacut Aja Mungkin ya Jadi Tidak maksudnya Untuk Pengecut Dia bukan Tipe karakter Itu Cuman Mungkin Supaya Lebih Enak Lebih Bebas Bebas Mengekspresikan Tapi kan Orang Akhirnya Tahu Itu dia Dan Ayah kan Bukan Memang Bukan Poiter Bukan itu Tapi Dia menulis Tapi Setelah itu Dalam pergerakan Dia selalu pakai Nama Muhammad Hatta Sampai Sampai Meninggal pun Meskipun Ayah Meninggal Juga Guru Besar Dan dia Doktor Tapi orang Tahu Dokter Andes Tulisannya Tidak pernah Pakai Gelar Ayah Tulis Hatta Muhammad Hatta Jadi Banyak orang Mengira Beliau Masih Dokter Andes Padahal Sudah Kapan-kapan Profesor Guru Besar Dan Dokternya Dokter Honoris Kosa Beberapa Kali Bahkan Dia Mbak bukan Dokter Lagi Udah Diatas Dokter Lagi Udah Negarawan Dipigil Daripada Dokter Karena Ayah Tidak Ribut Dengan Gelar Jadi Ada Orang Gelar Sampai Banyak Ayah Nama Saya Hatta Jadi Kalau Ditulis Gelar Tidak Nama Saya Muhammad Hatta Gak Pernah Ribut Jadi Orang Lain Ribut Gelar Ayah Saya Tidak Pernah Jadi Kalau Nulis Ya Makanya Kalau Ada Yang Belang Dokter Anas Hatta Ya Saya Bilang Ya Ampun Bapak Sudah Jadi Guru Besar Masih Dipanggil Dokter Anas Tapi Ayah Nggak Peduli Amel Ya Oke Ibu Gemala Aku penasaran deh Seorang Gemala Hatta Kecil Mutia Hatta Kecil Itu Dicekoki Buku-buku Apa sih Ibu Ibu Tumbuh Kembang Dengan Buku-buku Apa Nah Ini Tadi Saya Bilang Ini Ada Buku Yang Sangat Saya Cintai Namanya Rangkai Manikam Ini Keluaran Jembatan Tahun 1956 Saya Berharap Mudah-mudahan Penerbit Jembatan Nggak Tau Sekarang Kemana Mungkin Diambil Ya Benar Tadinya Kan Terakhir Kantornya Di Keponanas Mudah-mudahan Diambil Balai Pustaka Atau Bagaimana Ini Buku Bagus Sekali Ini Tentang 25 Nabi Nabi Besar Kita Tentang Nabi Isa Nabi Yusuf Nabi Ibrahim Semuanya Jadi Saya membaca Ini Waktu Saya Belajar Agama Dan Saya Pernah Sekolah Katolik 12 tahun Jadi Waktu Saya Membaca Perjanjian Lama Saya Tentang Buku Tentang Islam Tentang Ayah Ini 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 Perjanjian Waktu Waktu Saya Lapor Ke Sekolah Saya Dapat Nilai Paling Bagus Karena Karya Tulis Saya Itu Ada Istilahnya Profound Very Deep Dalam Ada Data Data Orang Bisa Dapat Data Begitu Banyak Kalau Ayah Saya Tidak Punya Encyclopedia Dan Encyclopedia Ayah Itu Macem Ada Encyclopedia Umum Bahkan Saya Waktu Itu Diberikan Sama Ayah Seri Times Itu Ada Tentang Galaksi Segala Rupa Jadi Saya Kelas 6 Saya Sudah Ngerti Segala Galaksi Segala Rupa Rupa Meteor Anak Anak Teman Saya Nggak Ngerti Dan Bahkan Banyak Buku Saya Pergi Ke Kedutaan Rusia Jalan Kaki Saya Masih Umur 12-13 Tahun Mereka Puter Tolstoy Itu Film War And Peace Saya Nggak Ngerti Bahasa Rusia Tapi Itu Berseri Seri Tiap Minggu Satu Film Itu Mungkin Ada Delapan Minggu Berarti Hampir Berapa Ya Dua Bulan Setengah Saya Setia Saya Setia Dua Bulan Saya Setia Tiap Sore Datang Kedutaan Rusia Jalan Diponogoro Nomor Berapa Itu Nenek Saya Diponogoro 24 Ayah Diponogoro 57 Jadi Saya Jalan Kaki Dari Rumah Nenek Saya Duduk Kanan Kiri Satu Bapak Bapak Tua Saya Yang Anak SMP Sendiri Tapi Saya Menikmati Meskipun Saya Nggak Ngerti Bahasa Rusia Kenapa Karena Di rumah Ada Buku Tentang Little War And Peace Dalam Bahasa Inggris Meskipun Waktu Saya Kecil Kelas Lima Saya Sudah Belajar Bahasa Inggris Umur Lima Jadi Sejak Kelas Satu Saya Sudah Belajar Tapi Bukan Berarti Saya Pinter Tetap Masih Bodo-bodoh Banyak Tapi Paling Tidak Saya Bisa Mengerti Itu Pinter Masa Aku Pinter Enggak Lucu Juga Enggak Memang Enggak Pinter Masih Banyak Gremmer Salah Makanya Kalau Enggak Dipakai Gremmer Kacau Nah Kemudian Saya Juga Dokter Sivago Itu Keren 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 Géraldine Chaplin Juga Main Disitu Anaknya Charlie Chaplin Kemudian Omar Sharif Itu Anak Pikir Kesitu Tapi Saya Menikmati Film-film Berat Begitu Dan Saya Membaca Kenapa Karena Ibu Saya Punya Buku Dokter Sivago Jadi Sebetulnya Saya Baca Buku Ayah Ibu Saya Terus Di Kepinyat Meskipun Di Perpustakaan Itu Ada Tentang Cinderella Ada Tentang Christian Andersen Hans Christian Andersen Ada Cerita-cerita Banyak Bahasa Buku-buku Jerman Macem-macem Cerita Dan Biasanya Ayah Saya Pencerita Ulung Pada Saat Kami Setiap Hari Sabtu Malam Jadi Kalau Anak Sekarang Kan Larinya Ke Mal Atau Larinya Ke Ancol Atau Larinya Ke Mana Kami Tidak Karena Uang Ayah Kan Juga Terbatas Tapi Itu Kan Susah Lah Ya Nah Sehingga Kami Pergi ke Villa Megamendung Dan Selalu Kebiasaan Keluarga Adalah Setelah Makan Malam Kami duduk Manis Di depan Ayah Ayah Ambil 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 Buku Bahasa Jerman Atau Bahasa Belanda Terus Ayah Menceritakan Cerita Anak Anak Itu Kepada Kami Jadi Mata Kakak Metia Mata Halida Mata Saya Mendelik Kepada Ayah Terus Lanjutannya Gimana Ayah Ibu Saya Suka Bilang Tunggu Ayah Lagi Baca Ayah Mesti Menerjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Kita Bahasa Belanda Dari Kecil Memang Dengar Ayah Ibu Ngomong Maaf Nenek Kakek Ngomong Gitu Tapi Kita Sendiri Kan Bahasa Belanda Kita Pasif Begitu Jadi Begitulah Mbak Amel Jadi Karena Pergaulan Dengan Orang Tua Kami Dekat Dan Ada Buku-buku Bagus Di rumah Ada Film Bagus Kami Dateng Terus Pembicaraan Di Keluarga Tante Saya Itu Istrinya KSAL Subiakto Laksamana Subiakto Tahun 59 Kemudian Digantikan Marta Dinata Bacanya Filosofi Buku Filsafat Jadi Kalau Datang Ke rumah Ibu Saya Si Tante Bawa Buku Dia Belang Dia Punya Kelompok Dengan Kelompok Ibu-ibu Antara Dengan Tante Popi Syahrir Pokoknya Ibu-ibu Yang Hebat Dan Beliau Punya Grup Jadi Minggu Ini Kita Akan Membaca Bak Ini Menganalisis Tentang Filosofi Semua Saya heran Kenapa Ibu-ibu Sekarang Arisannya Hermes Yang Dibahas Yang Dibahas 2,5M Itu sebagian Ibu-ibu Tapi Ibu-ibu Dulu Yang Mereka Rata-rata Ibu saya Tidak Masuk Ke Perguruan Tinggi Tante Saya Juga Tidak Tetapi Ibu-ibu Yang Banyak Tidak Itu Mereka Menghabiskan Sisa Umurnya Itu Dengan Mengkaji Suatu Pemikiran Pemikiran Filosof Dan Bagus Ada Sebagi Yang Lebih Pintar Ngomong Mereka Ikut Dengar Jadi Artinya Ada Ilmu Yang Berpindah Dari Pintar Kepada Yang Non Intellectual Like The Person Saya Mau Nanya Soal Buku-buku Ayah Ayah Banyak Sekali Bukunya Dari Dibeli Dibeli Pakai Uang Sementara Ayah Terkenal Bukan Orang Kaya Hemat Beli Sepatu Susah Apakah Uangnya Habis Buat Beli Buku Atau Bagaimana Ayah Kembali Dari Belanda Saja Itu 7 Kapal Dipakai Untuk Ngangkut Buku-bukunya Kebayang Kapal 7 Kapal 7 Kapal Kan Setiap Orang Berapa Jadi Untuk Ngangkut Buku-buku Ayah Yang Ribuan Banyaknya Dari Belanda Ke Indonesia Itu Diperlukan 7 Trajek Kapal Dari Belanda Ke Jakarta Batavia Waktu Itu Pada Tahun Itu 31 32 Ayah Tamatnya Itu Tahun 31 Pada Saat Ayah Ayah 11 Tahun Tinggal Di Belanda Jadi Selama 11 Tahun Belanda Jadi Tahun 31 Ayah Kembali Jadi Usia 29 Tahun 32 Taruh Ayah Kembali Jadi Ayah Masih Umur 30 Waktu Itu Kemudian Ditangkap Sama Belanda Dan Seterusnya Pokoknya Kalau Aktivis Hidupnya Memang Musih Perang Degantilah Luar Masuk Udah Takdirnya Uangnya Dari Mana Buku-buku Karena Ayah Itu Orangnya Sangat Pembaca Jadi Ayah Juga Disayang Oleh Publisher Disana Ayah Dateng Anah Ayah Nabung Membeli Buku Ada Yang Dia Beli Cash Ada Yang Dia Beli Pada Saat Menjelang Akhir Tahun Kan Suka Ada Korting Korting Begitu Ya Tapi Pemilik Toko Buku Itu Banyak Yang Sayang Sama Ayah Malahan Ayah Dipanggil Ini Ada Buku-buku Yang Saya Mau Buang Saya Kira Kamu Karena Sering Begitu Jadi Bukunya Koleksinya Bertambah Dan Juga Kawan-kawannya Kadang-kadang Menghadiahi Ayah Buku Begitu Jadi Ada Yang Ayah Beli Ada Yang Cicil Ada Yang Hadiah Begitu Dan Ada Juga Yang Memang Diberi Orang Karena Misalkan Dia seminar Diberikan Hadiah Begitu Atau Temannya Pulang Dari Mana Ada Buku Bagus Untuk Kamu Makanya Bukunya Itu Ada Dan Yang Mengherankan Saya Bukunya Begitu Banyak Sehingga Sebagian Itu Ditaruh Di Jogja Jadi Waktu Itu Ada Yang Namanya Yasan Hatta Saya Pernah Datang Tahun 80-an Yasan Hatta Yang Seberangnya Gedung Wanita Itu Gedung Yasan Hatta Waktu Itu Yasan Hatta Ketuanya Itu Adalah Iparnya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo Yang Orang Batak Begitu Nah Karena Adeknya Kakaknya Pak Sumitro Nikah Dengan Bapak Batak Itu Nah Kemudian Beliau Sebagai Kepala Yasan Hatta Waktu Itu Nah Pada Saat Saya Datang Kesitu Saya Terkejut Ada Satu Buku Covernya Itu Jadi Buku Ayak Sangking Banyaknya Maka Sebagian Ditaruh Yasan Hatta Itu Yang Di Jogja Covernya Itu Dari Tembaga Apa Apa Namanya Kayak Kaleng Tapi Tembaga Nah Terus Ini Yang Putih Ini Itu Adalah Batu Batu Permata Ditempeli Betul Batu Batu Bagus Kayak Batu Batu India Kalau Misalkan Bapak Lihat Barang India Kan Suka Ditempeli Batu Batu Itu Kayak Ratna Mutu Manikam Begitu Dan Begitu Dibuka Itu Besarnya Seperti Meja Semeter Kali Berapa Setengah Meter Jadi Kalau Dibuka Itu So Big Dan Itu Tentang Gak Ngerti Tulisan Tangan Tapi Bahasa Prusia Bukan Bahasa Rusia Bahasa Prusia Dan Itu Karakternya Aneh Jadi Gak Ngerti Saya Gak Bisa Baca Jadi Aneh Seperti Kalau Kita Baca Tulisan Yunani Kan Juga Aneh Kan Pak Karakternya Nah Ini Mereka Juga Kayak Begitu Saya Belang Ini Apa Cerita Apa Nah Sayangnya Itu Tahun 84 Ayah Saya Udah Meninggal Tahun 80 Tapi Paling Tidak Itu Menjelaskan Bahaya Mungkin Diberikan Orang Atau Ayah Beli Sendiri Bisa Jadi Itu Buku Doa Atau Mungkin Buku Cerita Atau Buku Sesuatu Naskah Penting Apa Saya Gak Ngerti Nah Pada Saat Tahun 90 Saya Mampir Itu Buku Sudah Ilang Sedih Saya Tidak Tahu Siapa Yang Mencuri Pokoknya Ya Begitulah Jadi Itu Perpustakaannya Waktu itu Anak Jawa Pak Saya Mau Lihat Ini Berat Nibu Gak Apa Tolong Taruh Meja Akhirnya Meja Mesti Dibersihkan Untuk Hanya Menaruh Buku Seberat Itu Begitu Saya Buka Saya Nga Karena Kayak Al-Quran Tepi-tepinya Kan Ada Warna Warni Nah Itu Juga Begitu Jadi Figura Di Dalam Di Luarnya Udah Pakai Ratna Mutu Mantikan Buku Batu Di Dalamnya Itu Warna Warni Cantik Sekali Saya Bilang Ini Apa Ya Kayak Buku Doana Artinya Ayah Punya Buku Ada Yang Tentang Gambar Bangunan Saya Gak Mengerti Dari Mana Itu Terus Ada Yang Model Kayak Prusia Tadi Jadi Orang Mungkin Memberi Atau Ayah Beli Karena Unik Gak Tahu Saya Karena Gak Ada Penjelasannya Nah Jadi Waktu Ayah Pindah Ke Yogyakarta Saat Republik Hijrah Desember Januari Januari 46 Itu kan Republik Pindah Ke Jogja Nah Sampai Tahun 48 49 Nah Pada Saat Itu Buku Buku Ayah Dibawa Nah Pada Saat Yayasan Hatta Dibentuk Maka Buku Buku Ayah Itu Dilempar Sebagian Kesitu Meskipun Begitu Di Diponegoro 57 Itu Masih Ribuan Buku Masih Ada Disitu Jadi Padahal Saat Ayah Ke Boven Digul Dan Ke Bandanera Buku Ayah Juga Ada Yang Dibawa Dan Ada Yang Diberikan Kawan Kawannya Jadi Ayah Memang Punya Buku Itu Luar Biasa Ribuan Ribuan Banyak Jadi Kalau Misalnya Gini Ayah Tidak Beli Buku Dia Menerima Sumbangan Apakah Kehidupan Ekonomi Ayah Waktu Ibu Lebih Baik Menjadi Lebih Baik Gak Susah Beli Semah Begitu Enggak Karena Pada Saat Ayah Membeli Dari Dari Awal Buku Ayah Sudah Sangat Banyak Jadi Pada Saat Beliau Menjadi Wakil Presiden Itu Mungkin Beli Bukunya Sudah Tidak Sebanyak Seperti Masih Mahasiswa Itu Jadi Sisa Restan Sisa Restan Pada Saat Ayah Menjadi Masuk Kediponogoro Itu Kan Ada Masalah Politik Dimana Gaji Pensiunan Wakil Presiden Itu Dibuat Rendah Lebih Rendah Dari Gaji Supir Kami Padahal Supir Kami Cuma Kelas 3 SD Karena Itu Politik Sehingga Ayah Kemudian Dilarang Bicara Tentang Kooperasi Di Gajah Mada Waktu Itu Menteri Pendidikannya Dikputnya Pak Priyo Profesor Priyo Kita Tau Dia Juga Leftist Tentu Dia Juga Atas Perintah Dia Bilang Godfather Menuruh Begitu Ibaratnya Sudahlah Kalau Politik Tapi Ayah Tidak Pernah Protes Pada Bung Karno Karena Apapun Yang Ayah Dizalimi Ayah Diem Tapi Kalau Bangsa Dizalimi Baru Dia Protes Kepada Bung Karno Jadi Ayah Saya Orangnya Diam Baru Kemudian Pada Saat Alisa Dikin Menaikan Pajak Di Menteng Ayah Tidak Bisa Bayar Ayah Kasih Lihat Ini Salary Saya Pensiun Saya Selama Ini Begini Terkaget Pak Alisa Dikin Jadi Selama Ini Bung Hatta Tidak Pernah Protes Pada Bung Karno Tidak Bahkan Pada Pak Harto Pak Harto Juga Tidak Tau Karena Proses Berjalan Terus Dan Ayah Merasa Tidak Jadi Itu Saat Dimana Kita Sangat Sangat Menderita Jadi Hidup Kami Samalah Dengan Rakyat Biasa Pembantu Juga Ngantri Beras Ngantri Minyak Tidak Ada Jatah Jatah Hebat Tidak Ada Baru Kemudian Pak Harto Kaget Terus Akhirnya Ada Sedikit Jatah Bensin Dari Pertamina Tapi Ayah Memang Tidak Minta Apa-apa Tidak Mau Rumahnya Dijaga Tidak Mau Ini Itu Tidak Mau Dan Tidak Mau Ada Pengawalan Memang Sangat Bersahaja Jadi Saya Bersyukur Orang tua Saya Orang tua Yang Merakyat Banget Dan Kalau Bicara Tentang Pola Hidup Sederhana Kami Sudah Mengalami Itu Jadi Rumah Wakil Presiden Itu Rumah Itu Sudah Ada Sejak Ayah Belum Jadi Wakil Presiden Yang Jalan Diponegori Pertujuh Itu Sejak Ayah Belum Jadi Wakil Presiden Rumah Itu Sudah Ada Sampai Hari Ini Ibu Saya Mau Menyatakan Apa ya Bentuk Apresiasi Rasanya Bukan Pertanyaan Saya Membaca Soal Bung Hatta Dari Teks Tentunya Seorang Programator Yang Rendah Hati Tapi Beberapa Waktu Belakangan Saya Kenal Ibu Gemala Beberapa Kali Bertemu Begitu Saya Melihat Sosok Kerendahan Hati Itu Di Ibu Gemala Salah Satu Contohnya Adalah Ketika Saya Dijamu Waktu Datang Di Ponegoro Itu Ibu Sedang Mau Belajar Ngaji Itu Saya Amazing Sekali Keterbukaan Ibu Gemala Bukan Hanya Ibu Gemala Saya Rasa Kakak Dan Adik Untuk Menerima Ilmu Bahkan Dari Orang Yang Jauh Lebih Muda Bahkan Dari Hal Yang Besik Sekali Mengenai Ilmu Agama Juga Ibu Suka Ngajak Saya Ngaji Yang Online Itu Ibu Kembali Belajar Itu Apakah Kultur Yang Seperti Itu Yang Tumbuh Dari Pendidikan Seorang Bum Hatta Bagaimana Itu Bisa Begitu Lekat Begitu Sampai Sekarang Bahkan Di Usia Ibu Yang 71 Tahun Begitu Masih Mau Belajar Ya Sebetulnya Belajar Itu Memang Dari Lahir Sampai Mati Nomor Satu Kemudian Ayah Saya Sendiri Memang Turunan Ulama Besar Sumatera Barat Bahkan Beliau Sebagai Kakeknya Itu Sebagai Pendiri Naksabandia Tapi Yang Original Bukan Yang Kemudian Agak Berbeda Pola Jadi Ayah Itu Jadi Tarekatnya Itu Dari Naksabandia Tapi Yang Original Bukan Yang Sekarang Cuman Ayah Itu Waktu Kecil Sudah Dicadangkan Untuk Pergi Ke Mesir Untuk Menjadi Ulama Dari Umur 5 Tahun Tentu Ibunya Berontak Karena Ayah Kandung Ayah Kan Meninggal Waktu Ayah Saya Masih 8 Bulan Jadi Nenek Saya Menjanda 6 Tahun Baru Kemudian Atau 5 Tahun Setengah Baru Kemudian Nenek Saya Menikah Lagi Dengan Haji Ning Seorang Sodagar Kaya Dari Palembang Yang Sudah Punya Keturunan Sebelumnya Juga Begitu Jadi Ayah Punya Adik Sambung Dan Antara Hashim Ning Itu Adalah Turunannya Dari Haji Ning Dia Keponakan Sambung Ayah Saya Artinya Dari Kecil Ayah Bukan Alam Sodagar Bukan Tetapi Alamnya Alam Agama Ibunya Takut Kalau Anak Ini Menjadi Ulama Tapi Terus Disekolahkan Sekolah Belanda Rupanya Tuhan Menyetujui Beliau Tidak Ke Mesir Tapi Akhirnya Ke Rotterdam Tetapi Ayah Tetap Membawa Nilai-nilai Pemahaman Agama Sangat Kuat Jadi Kalau Hari Libur Beliau Kembali Ke rumah Mendiang Ayahnya Yang itu Di Batu Hampar Dan Paman-pamannya Itu Orang Ulama-ulama Besar Dan Mendapat Banyak Kejangan Bagaimana Apa Seorang Islam Harus Lakukan Muslim Itu Harus Bagaimana Dan Terpatri Harus Jujur Harus Baik Harus Serendah Hati Pokoknya Semua Nah Itu Filosof Yang Dibat Terus Oleh Ayah Nah Kami Tidak Pernah Diindoktrinasikan Eh Kamu Harus Begini Kamu Gitu Gak Ada Gak Ada Kalimat Indoktrinasi Bahkan Kalau Saya Gak Sholat Pun Ayah Diam Aja Gak Pernah Ada Paksaan Saya Harus Sholat Diam Aja Tapi Kita Yang Malu Hati Setelah Besar Kita Malu Hati Oh Ya Ayah Sholat Mas Enggak Jadi Ayah Tidak Pernah Eh Kamu Sholat Teng Teng Sholat Saya Sama Anak Saya Masih Teriak Teriak Eh Kamu Sholat Tapi Ayah Enggak Ayah Cuman Mempraktekan Akhirnya Kita Malu Hati Kita Ikut Gitu Nah Tapi Kalau Anak Sekarang Kalau Gitu Gak Ada Malu Hati Mesti Diteriak Teriak Aku Kepada Aku Gitu Kalau Saya Melihat Ayah Berbuat Sesuatu Patuh Dan Langsung Hormat Gitu Kalau Anakku Biar Aku Teriak Sampai Ke Ujung Dunia Belum Tentu Anak Saya Dengerin Jadi Wibawa Saya Beda Di Mata Dia Nah Yang Saya Mau Cerita Juga Sehingga Ibu Saya Berpesan Kita Nggak Punya Papa Tapi Kita Cuman Punya Nama Jagalah Itu Gitu Agama Itu Adalah Sesuatu Yang Memang Dari Kecil Kita Kita Ikuti Jadi Begitu Ada Sesuatu Yang Online Saya Senang Begitu Ada Sesuatu Yang Mendapat Pencerahan Baru Saya Senang Dan Di rumah Diponegoro Itu Buku-buku Tentang Agama Banyak Dan Saya Tentu Punya Banyak Quran Ada Yang Dari Turki Ada Yang Dari Mekah Saya Waktu Naik Haji Banyak Bagus Tapi Saya Bilang Ya Tuhan Saya Ratanya Cuman Senang Beli Tapi Membacanya Saya Cuman Baca Satu Ini Aja Atau Saya Pakai Online Sekarang Pakai Quran Al Indonesia Al Quran Indonesia Bagus Banget Jadi Akhirnya Quran Saya Ada Ada Yang saya Baca Kata Berkali-kali Gitu Jadi Tapi Artinya Saya Bukan Belajar Agama Seperti Yang Orang-orang Sekarang Lakukan Dimana Mereka Berjilbab Tapi Mencuri Begitu Terus Menglakukan Sesuatu Hanya Simbolnya Saja Tidak Begitu Pada kami Kita Tidak Usah Pakai Aneh-aneh Tapi Yang Kami Lakukan Adalah Yang Sesuai Yang Agama Kiranya Mengedaki Kami Menjadi Baik Tentu Orang Pro Dan Kontra Ya Biarin Aja Tapi Saya Punya Pandangan Tersendiri Saya Tidak Suka Pakai Simbol-simbol Tiba-tiba Menista Orang Tiba-tiba Berbuat Jelek Nipu Kanan Nipu Kiri Korupsi Aduh Itu Tidak Malu Kasian Ayah Saya Kasian Nenek Saya Gitu Aja Keren Saya Tidak Pilihan Saya Tidak Pilihan Jadi Mungkin Orang Lain Bila Kamu Kalau Gitu Biar Saja Yang Menghitung Saya Kan Allah Bukan Orang Setuju Abang John Boleh gak Kalau sekarang Kita putarkan Videonya Abang John Ini dulu ya Beritanya dulu ya Beritanya dulu Boleh silahkan Jadi tulisannya Ibu ada Gemalah Hatta Dorong Mahasiswa Politektik Tempu Jadi Penulis Berintegritas Ya Cukup Baik Apa ini Ibu Mengapa Mereka Ibu Anjurkan Menjadi Jurnalis Menjadi Jurnalis Berintegritas Bukan Menjadi Jurnalis Karena Saya Melihat Sekarang Banyak Orang Menjadi Jurnalis Ada Yang Memang Bakatnya Pada Jurnalistik Ada Yang Karena Dia Ingin Sekolah Kebetulan Ada Beasiswa Dia Masuk Kesitu Misalkan Kayak Gitu Jadi Akhirnya Ada Jurnalis Yang Memang Wataknya To be A real Jurnalis Kayak Soal Siapa Namanya Banyak Contoh Tapi ada Juga Orang Yang Karena Sekolah Bahayanya Kalau orang Tidak Menjiwai Dia Dengan Mudahnya Akan Bisa Dibeli Oleh Orang Misalkan Saya Punya Usaha Yang Betul-betul Tidak Baik Di Mata Allah Misalkan Miras Atau Apa Udah Jelas Itu Tidak Baik Atau Jualan Narkoba Atau Apa Dengan Tersubung Atau Sekarang Yang Lagi Gila Lagi Dipasanglah Gambar Perempuan Tua Setelah Minum Obat Makan Memberi Salep Obat Tertentu Di Kos Mukanya Tiba-tiba Wajahnya Seperti Wanita 30 Tahun Terus Dibikin Cerita Bahwa Sampai Suami Eh Istri Dari Anaknya Megebuk Si Ibu Itu Mertuanya Karena Kok Kamu Pelukan Sama Suami Saya Padahal Itu Anaknya Kenapa Karena Menyaru Mukanya Demikian Muda Dia Berani Menulis Cerita Yang Bohong Kalau Itu Betul Ada Ahli Kosmetik Se-Indonesia Sedunia Pasti Udah Lari Kesitu Pakai Logika Aja Tapi Masyarakat Kita Kan Gak Mikir Kesitu Wah Iya Saya Umur 70 Saya Umur 60 Saya Ingin Mudah Seperti Anak 30 Tahun Gitu Kemudian Dia Pakailah Salep Itu Padahal Bukan Itu Konsepnya Artinya Jurnalis Bisa Menulis Sesuatu Yang Bohong Yang Hoax IT Bisa Menyaru Muka Orang Muka Tua Dibikin Muda Tinggal Dirubah Bisa Sekali Teknologi Bisa Merubah Muka Orang Tua Menjadi Tua Bisa Sekali Ini Yang Berbahaya Manakala Dia Menulis Suatu Berita Yang Bohong Tapi Karena Uang Yang Diberikan Sebagai Imbalannya Kemudian Dia Menjadi Jahat Dalam Politik Ini Banyak Sekali Terjadi Apalagi Buzzer Ini Tidak Takut Dosa Tapi Gimana Gitu Tapi Kalau Saya Bilang Gitu Kan Memang Gayanya Sekarang Gaya Buzzer Terus Kakak Beradik Bisa Berantem Suami Istri Bisa Berantem Dan Sebagainya Nenek Sama Cucu Bisa Berantem Karena Pilihan Politiknya Kan Belum Terjadi Udah Ribut Belum Ada Pemilihan Udah Menjelekan Segala Rupa Ini Dalam Agama Juga Udah Salah Makanya Saya Bilang Tolong Kamu Mikir Mokhtar Rubis Orang Yang Hebat Berani Mengatakan Tidak Meskipun Ujungnya Dia Dipenjara Sama Bung Karno Banyak Orang Orang Yang Hebat Begitu Jadi Saya Ingin Agar Kalau Menjadi Penulis Datang Dari Kotak Saya Bisa Menulis Misalkan Dia Menulis Yang Cekatan Dan Tandai Banyak Hasilnya Tetapi Juga Jangan Menjeplak Begitu Juga Sebagai Penulis Buku Dia Bisa Menulis Sampai 100 Buku Mungkin Lebih Dari Itu Tetapi Kalau Kita Lihat Tulisannya Ini Juga Baik Jurnalis Maupun Penulis Jangan Jangan Menjeplak Tapi Harus Ide Original Datang Kalau Kita Tidak Punya Integritas Baik Sebagai Penulis Maupun Jurnalis Maka Kita Akan Gampang Sekali Tidak Punya Pendirian Padahal Tuhan Memberikan Budi Bahasa Dan Tata Kerama Dan Budi Pekerti Dan Segalanya Itu Yang Harus Memvisualkan Dia Menjadi Peribadi Yang Baik Maka Pada Saat Dia Menulis Itu Adalah Buah Pikirannya Murni Tentu Saja Saya Tau Juga Ilmu Pengetahuan Itu Kan Berkembang Dari Einstein MC Kwadrat Itu Kan Kemudian Terus Berkembang Sampai Teknologi Ada Artificial Intelligence Hari Ini Nah Itu Kan Proses Tapi Kan Kita Boleh Menjiplak Kemudian Dalam Arti Bukan Jiplak Plagiat Tetapi Kita Kembangkan Ilmu Orang Itu Sama Misalkan Kita Bikir Bumbur Sumsum Oke Bumbur Sumsum Amelil Begini Bumbur Sumsum Semakin Enak Nah Itu Ilmu Pengetahuan Semacam Gitu Dari Kurang Menjadi Bagus Dan Bagus Bagus Nah Inilah Kita Menjadi Orang Yang Baik Jadi Jangan Hoax Hoax Itu Ditampilkan Supaya Kontennya Dibaca Orang Nah Jadi Sekarang Itu Dimana Moral Sekarang Kalau Kita Menjiplak Plagiat Kemudian Jadi Profesor Secara Plagiat Apalagi Kalau Unsurnya Ada Perpolitikan Di Dalamnya Kan Malu Yang Satu Belajar Anak Miskin Dari Petani Akhirnya Dia Bisa Jadi Dokter Orang Miskin Akhirnya Dia Bisa Jadi S1 Sementara Ada Orang Yang Punya Kekuasaan Tiba-tiba Mencuap Tinggi Jadi Guru Besar Apa Ini Pantes Dimana Hati Nurani Nah Itu Kembali Lagi Kepada Pendidikan Keluarga Dia Mana Yang Pantes Dan Dia Meskipun Bapak Ibunya Buta Huruf Tidak Mendidik Tapi Manusia Itu Kan Dibekali Agama Manusia Kan Dibekali Budi Pekerti Nah Kalau Budi Pekertinya Dimatikan Hati Nurani Dimatikan Makanya Terjadilah Yang Tidak Berakhlak Tidak Berintegrasi Yang Baik Itu Pak Apakah Melihat Bahwa Kualitas Wartawan Itu Menurun Integritasnya Turun Dibanding Dulu Banyak Banyak Sekali Menurunnya Mereka Banyak Mereka Banyak Bisa Menulis Cepat Oke Saya Akui Tetapi Mereka Kadang-kadang Tidak Mencek Asal Kejar Tayang Apalagi Koran Yang Online Itu Payah Sekali Saya Pernah Baca Nanti Saya Kirim Kepada Amil Dan Bapak Bagaimana Seorang Wartawan Wartawan Dari Pulau Sumatera Dia Menulis Cerita Kasian Anak Ini Anak Laki Ini Dia Menangis Terseduh Gitu Dia Miskin Namanya Hatta Terus Wartawan Itu Menyatakan Hatta Terkait Dengan Nama Proklamator Tapi Terus Dia Bilang Anak Ini Namanya Seperti Dia Sebutnya Seperti Seakan-akan Hatta Itu Bagian Dari Nama Soekarno Akhirnya Padahal Soekarno Lain Hatta Lain Nah Ini Seorang Wartawan Tamatan SMA Dia Dia Sering Menulis Di Surat Kabar Apa Itu Tribun Apa Ini Videonya Ada Cerita Tentang Ibu Ini Ada Kita Tayangkan Sekarang Oke Bye Atas Usia Satu Penang Masih Buda 6 Tahun Tapi Kita Dengar Bagiprah Sudah Sangat Luar Biasa Bagaimana Saya Sampai Masuk Di Satu Penang Awalnya Karena Diajak Oleh Pak Nasir Tamara Kemudian Akhirnya Keterusan Sampai Hari Sedikit Masukan Bahwa Saya Tidak Bisa Memberi Untuk Karena Banyak Pakar Pakar Lain Yang Luar Biasa Tetapi Saya Ingin Bercerita Dalam Profesi Saya Sebagai Dosen Saya Merasa Sekali Bahwa Masalah Tulis Menulis Itu Menjadi Sangat Sangat Vital Tidak Bisa Seorang Mahasiswa Itu Dikatakan Lulus Kalau Dia Tidak Pernah Membuat Bisis Ataupun Berdisertasi Kalau Dia S3 Tetapi Dalam Pengalaman Saya Keliatannya Itu Mereka Masih Banyak Perlu Belajar Mungkin Nanti Dari Institut Nya Pak Jadi J Satu Pena Berhasil Mendidik Maka Mahasiswa Ini Mungkin Berakat Dari SMA Mereka Yang Sudah Lupa Bagaimana Tata Kerama Dalam Penulisan Banyak Sekali Mereka Sekarang Membuat WA Di WA Itu Nama Tidak Pakai Ruh Besar Kebanyakan Terus Tanda Baca Titik Komah Tanda Serum Titik Komah Dan Titik Dua Itu Sangat Sekali Tidak Dimengerti Terus Apa Beda Kita Dan Kami Itu Juga Banyak Sekali Kesalahan Kemudian Di Spasi Ke Spasi Dan Sebagainya Itu Sangat Sangat Banyak Yang Tidak Diketahui Jadi Keliatannya Pada Saat Saya Membiming Mereka Dalam Menulis Mereka Memang Lupa Bahkan Nama Orang Itu Ditulis Huruf Kecil Bahkan Yang Lebih Lucu Lagi Saya Baca Suatu Tulisan Dari Sumatera Riau Itu Menulis Sukarno Hatta Itu Dianggap Satu Orang Jadi Waktu Itu Ada Cerita Lucu Ini Cerita Itu Padahal Dia Termasuk Anggota Dari Redaksi Disitu Dia Menulis Dia Memotret Ada Anak Kecil Namanya Hatta Nah Hatta Ini Ditinggal Oleh Orang Tuanya Dan Sangat Miskin Jadi Ceritanya Mengisahkan Anak Itu Terus Dia Mengingat Pada Proklamator Namanya Dia Sebutnya Muhammad Soekarno Hatta Jadi Saya Bingung Padahal Ada Orang Yang Masuk Di Dalam Koran Ini Jadi Karena Ini Viral Jadi Tidak Ada Wartawan Yang Mencek Nah Ini Berbahayanya Yang Bokas Tribun Lucu Tapi Miris Sebenarnya Bukamala Nanti Saya kirim Lagi Kepada Anda Ada Saya cari-cari Ada Itu Masih ada Boleh Saya pernah Lapor Sama Ketua Andri Pak Andri Pak Taufik Waktu itu Masih Sebagai Ketua Andri Saya bilang Arsip Nasional Sekarang bukan Pak Taufik Tempori Masih Pak Taufik Saya bilang Bagaimana Mendidik Orang-orang Ini Wartawan Kalau Kejar Tayang Online Karena Harus Segera Kirim Tidak Tidak Pakai Panjang Bulu Lagi Terus Kirim Tidak Menyelidiki Saya jadi Teringat Kalau Penulis Itu Mau Menulis Yang Bagus Itu Dia Research Nulis Kita Karena Dikejar Tayang Gak Ada Begitu Bahkan Untuk Menjelaskan Seperti Film The Roots Cerita The Roots Arthur Haley Mungkin Bapak Ingat Itu Pengarangnya Arthur Haley Itu The Roots Itu Sampai Bertahun-tahun Dia mencoba Menteris Amerika Kulit putih Orang kulit Hitam Amerika Balik Ke Afrika Jadi Sampai Tiga Dekade Tiga Tiga Update Dia mundur Cari Data Ketiga Abad Yang Lalu Sampai Dia turun Ke Negara-negara Di Afrika Itu Untuk Mencari Tahu Hasilnya Adalah Buku Tulisan Dia Tentang Itu Luar Biasa Dan Ada Banyak Lagi Yang Menulis Dengan Bagus Alec Baldwin Dan Sebagainya Kenapa Penulis Kita Tidak Begitu Saya Tidak Tahu Apakah Penulis Luar Itu Dikasihkan Borok Uang Dulu Dari Penerbitnya Terus Dia Menulis Berkarya Atau Bagaimana Saya Tidak Paham Tapi Sekarang Ini Kita Lagi Ada Masalah Karena IT Kemudian Buku-buku Kita Dibajak Kemudian Juga Hoks Merajalela Dan Sifat Orang Mau Cepat Dapat Uang Tidak Koreksi Nah Ini Juga Suatu Kendala Untuk Suatu Autentik Autentiknya Suatu Tulisan Jadi Kalau Bahkan Saya Bilang Mama Siswa Sajangan Anda Terpukau Dengan Google Selalu Cari Referensi Sama Seperti Terjemahan Al-Quran Nenek Saya Itu Dia Bisa Bahasa Belanda Dia Bisa Bahasa Inggris Dan Dia Punya Quran Terjemahan Satu Muhammad Ali Yang Terkenal Itu Yang Dalam Terjemahan Apa Quran Dalam Bahasa Inggris Dan Kemudian Dia Juga Punya Terjemahan Belanda Bahkan Dia Punya Terjemahan Juga Satu Bahasa Perancis Coba Jadi Dia Bisa Melihat Dan Nenek Saya Memang Belajar Bahasa Perancis Jadi Karena Itu Dia Melihat Dari Sisi Angle Bahasa Inggris Bagaimana Dan Sambil Ditulis Nenek Saya Punya Buku Terpisah Jadi Apa Yang Dia Baca Di Muhammad Ali Begini Apa Yang Dia Baca Dari Bahasa Belanda Begini Jadi Dia Bisa Menjelaskan Dengan Baik Sekali Pada Saya Dan Dia Bisa Mengajari Saya Banyak Hal Hebat Itu Nenek Orang Aceh Soalnya Tapi Dia Aceh Modern Meskipun Lahirnya Satu Dua Abad Yang Lalu Itu Dia Jadi Saya Kagum Orang Gemala Juga Saya Kagum Dengan Ibu Gemala Mau Belajar Biasa Masih Banyak Saya Kagum Pada Orang Satu Pena Yang Dalam Dalam Waktu Pendek Menulis Buku Cerpen Ya Ampun Kalau Saya Mutan Kalau Nulis Kalau Nggak Enggak Kalau Orang Itu Dipaksa Harus Memang Mungkin Mesti Gitu Kalau Ayah Saya Dipaksa Oleh Keadaan Jadi Dia Merasa Harus Tahu Sesuatu Ya Bikin Demokrasi Kita Gitu Kan Meskipun Akhirnya Perang Buku Kecil Bagus Saya Baca Iya Jadi Ada Keterpaksaan Yang Mengharuskan Ayah Untuk Menjelaskan Dia Bikin Banyak Tulisan Tulisan Tentang Kebangsaan Banyak Banyak Buku Dan Idayu Itu Sebagai Tempat Yang Banyak Banyak Hasilkan Buku Buku Ayah Maka Kemarin Saya Dengar Bahwa Gunung Agung Karena Mas Agung Artinya Bukan Anak Agung Gede Agung Bukan Mas Agung Yang orang Chinese Yang pendiri Dari Gunung Agung Itu Dia kawan Dekat Dengan Bung Karno Dan Dia Membuat Buku Bung Karno Laku Dimana Mana Karena Dia Panggil Cindy Adams Kemudian Itu Menjadi Buku Bagus Artinya Dengan Gayanya Bung Karno Cindy Adams Menulis Autobiografi Bung Karno Untul Story Juga Ada Semacam Gitu Jadi Biografi Dari Bung Karno Nah Itu Dia Terjemahkan Sebarkan Ke Singapura Itu Kerja Baktinya Dari Pak Agung Mas Agung Mas Agung Nah Terus Setelah Mendirikan Wali Songo Di sebelahnya Setelah Dia Jadi Muslim Dulu Di Agama Buddha Dia Menjadi Muslim Dia Dirikan Wali Songo Di sebelahnya Dan Bagus Itu Maka Saya Sedih Kalau Itu Semua Harus Pergi Sekarang Tinggal Gramedia Gramedia Di Bintaro Juga Menciut Dari Dua Lantai Jadi Satu Lantai Dan Satu Lantai Juga Udah Menciut Lagi Setengah Lantai Buku Setengah Lantainya Sudah Barang Barang Yang Bukan Buku Ya Mendapatkan Uang Dari Hasil Jual Pernak Benik Seperti Laptop Tintal Segala Rupa Yang Buku Waktu Kita Sudah Makin Dekat Saya Pertanyaan Tentang Ibu Apakah Ibu Pernah Menulis Fiksi Cerpen Enggak Waktu Saya Menulis Perjalanan Saya Perjalanan Saya Naik Gunung Agung Nanti Bapak Bisa Saya Kasih Tulisan Saya Naik Gunung Agung Pada Saat Itu Saya Masih Tahun 69 Bayangkan Gunung Agung Meletus Tahun 63 Saya Dengan Kakak Metia Dengan Kawan-kawan Mapalanya Nekat Waktu itu Malah Mapala Belum Dibentuk Baru Setelah Kami Turun Orang Kaget Gemala Belum Naik Gunung Gila Banget Tiba-tiba Naik Gunung Agung Terus Kemarin Ini Ada Reuni By Zoom Jadi Teman-teman Kakak Yang Sudah Lima Puluhan Tahun Pergi Ada Yang Di Jerman Ada Yang Sudah Meninggal Terus Kita Berzoom Itu Para Pendaki Yang Tempoh Hari Jadi Senang Juga Jadi Ibu Tuliskan Pengalamannya Saya Tulis Karena Mulanya Ada Di Dalam Diary Saya Dalam Diary Terus Saya Lihat Diary Ini Sudah Saya Tulis Di Laptop Terus Saya Kasih Gambar Gambar Nanti Saya Kirim Ke Bapak Seru Sebenarnya Bang Jum Kurang Itu Pertanyaan Terakhir Dari Saya Mungkin Pertanyaan Saya Apakah Mungkin Saya Menemukan Buku Ibu Gemala Kumpulan Penulis Eh Kumpulan Puisi Gemala Hatta Jangan Itu Nekat Orang Bisa Mendelik Saya Tidak Bapak Kesitu Pada Saat Kecil Saya Banyak Tulisan Tulisan Saya Senang Menulis Tempoh Hari Waktu Kecil Tidak Tentang Apa Tapi Ada Cerita Cerita Yang Sesuatu Yang Fantasi Fantasi Tapi Sudah Ilang Itu Zaman SSD SMP Tapi Saya Punya Banyak Pen Friend Waktu Itu Karena Zaman Dulu Kan Ada Pen Friend Jadi Ada Yang Dari Rumah Rumania Ada Yang Dari Afrika Yang Lucu Lagi Yang Dari Afrika Maroko Saya Waktu Itu SMP Kelas 2 Saya Belajar Bahasa Perancis Karena Saya Lihat Ayah Ibu Saya Bisa Perancis Nenek Saya Bisa Perancis Tante Saya Bisa Saya Juga Jadi Ayah Tidak Paksa Saya Daftar Di Sanktel Kulturya Alian Fransai Terus Saya Orang Maroko Itu Orang Perancis Artinya Orang Hitam Tapi Berbahasa Perancis Karena Maroko Perancis Saya Menulis Kepada Saya Dalam Bahasa Perancis Saya Membalas Dalam Bahasa Inggris Karena Saya Bilang Bahasa Perancis Saya Terbata Ada Kadang-kadang Saya Masuk Perancis Tapi Kemudian Sampai Belasan Tahun Saya Masih Pengen Friend Sampai Saya Sekolah Di Australi Dia Laki Masih Pengen Friend Masa Dan Dia Kasih Saya Hadiah Masih Ada Di ruangan Ini Hadiah Dari Dia Masih Ada Sepatu Ada Tempat Taruh Map Tapi Dari Kulit Kambing Ada Titik Warna Mas Mas Keras Tradisional Mereka Terus Pada Saat Saya Bilang Saya Mau Menikah Ya Rupanya Patah Hati Dia Nggak Kirimin Saya Apa-apa Lagi Sampai Sekarang Jadi Waktu Itu Saya Kebetulan Sempat Ketunis Saya Belang Ya Sayang Saya Nggak Kemaroko Pengen Cari Orang Itu Dimana Jadi Ibu Tidak Membaca Tanda Tanda Ya Saya Nggak Patah Hati Ya Kan Saya Suka Kasih Foto Terus Saya Suka Kasih Apa Dia Postin Baik Banget Terus Tapi Dia Ngomong Bahasa Pratis Ini Foto Saya Ganteng Ya Tapi Kan Ya Meskipun Sama-sama Islam Tapi Tidak Ada Ketaran Hati Sama Sekali Just Friend Begitu Saya Bila Saya Bila Saya Bila Berkah Ya Stop Dia Satu Dari puluhan Ini Pria Yang Patah Hati Rasanya Ketika Bila Malah Nggak Sebenarnya Saya ingin Tanya lagi Soal Buku Teks Apakah Buku Teks Yang Ibu Tulis Ada Yang Diambil Oleh WHO Dan Sekarang Disiarkan Keseluruh Dunia Secara Gratis Jadi Itu Nanti Bisa Bapak Jadi Saya Waktu Itu Bersyukur Saya Kepala Sekolah Orang Australi Dia Mengajak Saya Untuk Membuat Modul Terkait Dengan Medical Record Administration Saya Bicara Apa Terus Dia Kasih Daftar Saya Ambil Tiga Modul Jadi Akhirnya Saya Dengan Teman-teman Orang Asianya Cuman Saya Yang Dari Sembilan Ya Bukan Itu Modulnya Sembilan Tapi Kemudian Ada Untuk Learnernya Untuk Pengajarnya Satu Dan Ada Sebelas Akhirnya Tapi Sembilan Modul Dua Tambahan Itu Itu Kemudian Karena Saya Membuat Itu Saya Mendapat Suatu Penghargaan Dari International Federation Health Tracker Organization Dan Itu Di Dallas Waktu Itu 1988 1989 Nah Kemudian Buku Itu Diambil Oleh WHO Dan Sekarang Dipakai Untuk Daerah Pasifik Area Pasifik Area Jadi Daerah Samua Fiji Untuk Rekamedis Di wilayah Tersebut Tapi Itu Memang Masih Secara Bukan Secara IT Tapi Teknologi Modern Tapi Yang Dasar Jadi Secara Manual Karena Di daerah Itu Ada Cukup Listrik Tapi Kita Sebut Disitu Bahwa Cukup Electricity You Can Alter It Into The Modern Technology Nah Itu Alhamdulillah Jadi Saya Bersyukur Secara Internasional Saya Sudah Disitu Dan Saya Mendapat Yang Namanya IFIMA Yang Honorary Member IFIMA Itu Singkatan Dari International Yang Amerika Jadi AHIMA Sekarang American Health Information Management Association Jadi American Health Information Management Association Saya Dapat Honorary Member Dan Di dunia Ini Orang Asing Yang Di luar Amerika Dapat Honorary Member Itu Sangat Langka Nah Tapi Saya Sendiri Sejak Tahun 2007 2008 2009 2010 Saya Sebagai Regional Director Membawahi Sebenar-sebenar South East Asia Kemudian Kepilih Lagi Waktu Kongres Di Dubai 2018 2019 Sampai 2022 Itu Saya Sebagai Regional Director Lagi Untuk Organisasi Yang Sama Jadi Saya Dua Kali Kepilih Sebagai Regional Director Untuk South East Asia Tapi Ya Karena South East Asia Belum Terlalu Maju Jadi Sekarang Saya Teruskan Kepada Tawan Saya Saya Minta Indonesia Lagi Yang Masuk Supaya Nama Indonesia Maju Ibu Sorry Saya Potong Itu Buku Yang Disebarkan Oleh WHO Apakah Ibu Menciptakan Sistem Medical Record Atau Bagaimana Iya Jadi Saya Membuat Tiga Modul Di Dalamnya Jadi Itu Ada Sembilan Semuanya Tapi Sekarang Buku Itu Dikomprise Menjadi Satu Buku Nanti Saya Kirim Ke Bapak Nanti Saya Lewat Amel Aja Jadi Buku Itu Free Of Charge Untuk Semua Jadi Sekarang Itu Hak Ciptanya Diambil Oleh WHO Jenewa Jadi Waktu 2014 Saya Ke Jenewa Saya Lihat Buku Itu Dijual Mahal Tapi Di Dalam Online Google Sesara Gratis Jadi Itu Dipakai Untuk Negara Developing Area Jadi Sistem Yang Ibu Kembangkan Ciptakan Itu Dipakai Sudah Seluruh Dunia Untuk Medical Record Sebetulnya Sistem Itu Sudah Ada Tinggal Kita Adjust Lagi Sepandai Apanya Kita Bisa Adjust Untuk Negara Yang Membutuhkan Jadi Seperti Makanan Makanan Bisa Pakai Daging Tapi Daging Mahal Oke Nasi Goreng Kalau Nggak Pakai Daging Apa Oke Ayam Atau Ikan Meskipun Tentu Beda Rasa Itu Tergantung Guk Jadi Dasarnya Ada Tapi Racikannya Itu Bagaimana Anda Mau Produce Untuk Sence Sence Itu Kepada Negara Yang Makanan Elektrisi Makanan Makanan Buku Buku Jadi Buku Ini Adalah Comprising From Several Different Region Jadi Beberapa Tahapan Tahapan Dari Sistem The Whole System Sehingga Orang Membeli Satu Buku Saja Sudah Bisa Meran Suatu Medical Record Management Yang Baik Di Puskesmas Ataupun Basis Rumah Sakit Pemerintah Menteri Kesehatan Yang Sekarang Pak Budi Sejak September Tahun Lalu Sudah Membuat Permen Cash Nomor 24 Tahun 22 Yang Mengharuskan Mulai 1 Januari 2024 Seluruh Indonesia Sudah Harus Terhubungkan Dengan Rekam Medis Dengan Elektronisasi Meskipun Saya Banyak Kritik Itu Karena Saya Anggap Itu Terlalu Muluk Muluk Karena Saya Turun Kelapangan Dan Saya Melihat Bahkan Banda Nera Saja Yang Cuman Satu Jam Dari Banda Nera Itu Ada Yang Namanya Pulau Run Kalau Kita Pernah Dengar Pulau Run Dulu Pernah Dikuasai Oleh Inggris Sedangkan Belanda Menguasai Namanya Amsterdam Amsterdam Itu Adalah Sekarang New York Terus Barter Akhirnya Amsterdam Manhattan Sekarang Menjadi Miliknya Amerika Tapi Selahkan Inggris Kemudian Inggris Punya Pulau Run Diserahkan Ke Belanda Nah Itu Si Pulau Run Itu Karena Kaya Sekali Dengan Rempah Rempah Nah Itu Tidak Punya Listrik Jadi Saya Mengajar Disitu Waktu Tahun Berapa Saya Datang 2013 2014 Eh 2000 Sorry 2016 Saya Kesana Dan Saya Terkaget Kaget Karena Tidak Ada Colokan Listrik Di Dalam Sekolah SD Itu Kenapa Tidak Ada Colokan Listrik Saya Bawa Laptop Karena Disini Tidak Ada Listrik Ibu Listrik Itu Hanya Ada Jam 8 Malam Sampai Jam 10 Malam Dan Itu Tidak Kita Tidak Ada PLN Karena Itu Di Tengah Laut Jadi Dia Pakai Solar Dan Kalau Tidak Ada Equipment Tidak Jalan Hubar Nah Bagaimana Keadaan Indonesia Seperti Begini Mau Diharuskan Semacam Itu Ya Saya Memang Membuat Analisis Yang Tidak Populer Tentu Banyak Orang Kok Kamu Melawan Perintah Menteri Saya Secara Logika Apakah Seluruh Rumah Sakit Sudah Punya Listrik Yang Untuk Menyimpan Darah Saja Sering Keteteran Ya Karena Tidak Punya Listrik Yang Untuk Mendinginkan Darah Sampai Pada Nilai Derajat Yang Rendah Begitu Mau Dipakai Darahnya Sudah Rusak Padahal Dia Tidak Punya PMI Di Dekat Situ Dia Sudah Ambil Bawa Rumah Sakit Untuk Disimpan Ternyata Alat Untuk Menyimpan Storage Tidak Cukup Listrik Tiba Dan Jangan Kira Rumah Sakit Semua Sudah Punya Agregat Yang Cukup Di Rumah Sakit Berapa Banyak Kejadian Rumah Sakit Pasien Yang Meninggal Pada Saat Di Operasi Tiba-tiba Listrik Ngadat Karena Mungkin Jenset Tidak Berjalan Banyak Cerita Yang Tidak Muncul Di Permukaan Tapi Jangan Lupa Amerika Saja Dalam Setahun Punya 250.000 Medical error Bisa Terjadi Tahun 2016 Apalagi Di Indonesia Jadi Kita Jangan Malu Kita Juga Punya Kelemahan Tetapi Kalau Memaksakan 1 Januari 2024 Seluruh Indonesia Rumah Sakit Sudah Punya Rekam Kesehatan Elektronik Ini Hanya Berapa Persen Saja Di Himbab Ada Pengecualian Bu Darah Darah Yang Harusnya Begitu Tetapi Kan Ini Di Dalam Permen Kese Tidak Ada Pengecualian Jadi Kita Tahu Kita Punya 3.000 Rumah Sakit Hanya 35 Saja Rumah Sakit Yang Direct Di bawah Kementerian Kesehatan Selebihnya Itu Milik Pemerintah Daerah Dan Swasta Dan TNI Dan Polisi Dan Juga Yayasan Yayasan Keagamaan Karena Itu Kita Juga Harus Logis Pada Saat Kita Memberikan Suatu Polisi Itu Juga Bisa Menyeluruh Atau Ada Pengecualian Kalau Ada Pengecualian I agree Tapi Kalau Tidak Ada Pengecualian Saya Ngajar Masih Sosaya Kemarin Malam Itu Dari Daerah Mereka Pakai Zoom Mereka Bilang Bagaimana Ibu Kita Menjalankan Sistem Itu Nah Mereka Saja Udah Ketar Ketir Karena Desember Itu 31 Desember Itu Adalah Satu Hari Sebelum 1 Januari 2024 Nah Sekarang Ini Bulan Apa Mungkin Ini Jadi Ini Pak Katalisator Supaya Listrik Cepat Dipasang Di Daerah Itu Semua Yang Belum Ada Listrik Asal Tidak Dikorupsi Juga Ya Insya Allah Pak Kita Selalu Berdoa Indonesia Diciptakan Tuhan Berikan Kipat Soekarno Hatta 17 Agustus 45 Dengan Bagaimana Banyaknya Orang Sudah Meninggal Sebelumnya Untuk Memerjuangkan Itu Harapannya Tentu Tidak Sia-sia Jadi Jangan Sekarang Orang Yang Meneruskan Jabatan Lupa Bahwa Ini Negara Didirikan Atas Restu Allah Pada Hari Jumat 17 Agustus Hari Jumat Dan Kebetulan Justru Yang Berjuang Setengah Mati Itu Kaum Agamis Selain Juga Nasionalis Dari Beragam Agama Juga Ada Tapi Kita Jangan Sampai Negara Ini Tidak Menjadi Jaya Harapannya Janganlah Kita Kalah Sama Vietnam Janganlah Kita Kalah Dengan Timur Leste Nah Kedepan Tentu Kita Harap Juga Sekarang Kembali Ke Penulis Indonesia Itu Yang Berintegritas Jangan Sabot Tulisan Orang Terus Ganti Nama Gak Kreatif Amel Waktu kita Kayaknya Sudah Lebih Sudah Banyak Yang Satu Satu Dengan Seorang Gemala Hatta Terima kasih Banyak Maaf Terima Nanti Saya Kirimkan Yang Tadi Saya Janjikan Ya Saya Tunggu Terima kasih Sampai ketemu Ibu Semoga 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 Obrolan Kita Pada Episode Kali Ini Bisa Membawa Inspirasi Banyak Sudut Pandang Baru Banyak Cerita Baru Yang Bisa Kita Ambil Dan Semoga Memotivasi Kita Untuk Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Akhir Kata Kita Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Salam Sehat Salam Literasi Salam Satu Sampai Masal Sampai 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 Sampai